Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami Benowo Family Channel Seperti janji saya di video sebelumnya, resep bakso untuk pemula Pada episode kali ini, kami akan melengkapinya dengan membuat kuah bakso dan sambel baksonya Kuah bakso yang akan kita buat ini warnanya bening, tidak terlalu berminyak, dan sangat sederhana pembuatannya Baiklah teman-teman, kita mulai saja membuatnya Bahan untuk membuat kuah bakso antara lain Air matang atau air bekas rebusan daging 4 liter Air bekas merebus bentol bisa juga digunakan untuk kuah ya teman-teman Tetelan sapi 100 gram Garam 1 sendok makan Kaldu jamur 1 sendok makan Merica 1 sendok teh Dan bawang putih 8 siung Kemudian bahan untuk membuat sambel baksonya Cabai rawit 50 gram Bawang putih 2 siung Dan 1,4 sendok teh garam Untuk membuat kuah bakso pertama-tama bawang putihnya dihaluskan terlebih dahulu Setelah bawang putihnya halus Kita akan tumis ini terlebih dahulu ya teman-teman Tambahkan 2 sendok makan minyak untuk menumis bawang putihnya Menumis bawang putihnya jangan sampai terlalu gosong ya teman-teman Apabila bawang putih sudah berubah warna dan berbau harum itu tandanya waktunya kita angkat Nah seperti ini warnanya sudah kecoklatan Bawang putihnya sudah matang Kemudian kita panaskan airnya Tidak perlu menunggu air sampai mendidih Masukkan bawang putih yang sudah digoreng tadi Masukkan juga tetelan sapinya Sengaja memang saya tidak pakai tulang sapi karena saya tidak ingin kuahnya terlalu berminyak ya teman-teman Kemudian masukkan garam Kaldu jamur Dan yang terakhir merica bubuk Setelah semua bahan masuk kita panaskan kuahnya sampai mendidih ya teman-teman Ini baunya sudah harum Dan sudah mendidih juga Ini kuahnya sudah matang sudah siap untuk dihidangkan Warnanya bening ya teman-teman Kemudian yang terakhir kita akan membuat sambal cabainya Kita rebus cabai rawit dan bawang putih dengan air secukupnya saja Garamnya nanti aja jangan ikuti campur Ini cabai rawit dan bawang putihnya kita rebus sampai layu ya teman-teman Setelah cabai rawit dan bawang putihnya layu Kita matikan apinya dan kita tiriskan Langkah selanjutnya Cabai rawit dan bawang putih yang sudah layu tadi kita haluskan Setelah cabai rawit dan bawang putihnya halus Kita pindahkan ke dalam mangkok kecil Kemudian kita masukkan sedikit kuah Kedalam campuran cabai rawit dan bawang putih yang sudah dihaluskan Kita aduk rata Kemudian masukkan juga garamnya Nah sambal baksonya sudah jadi ya teman-teman Sekarang baksonya akan kita sajikan ya teman-teman Kita tambahkan bahan perlengkap seperti mie Atau soun juga bisa Kemudian kubis Masukkan pentol baksonya Kemudian tambahkan kuah baksonya Tambahkan juga bawang merah goreng Supaya harum baunya Dan daun bawang secukupnya Kemudian masukkan sambal baksonya Jangan lupa tambahkan juga kecap manis Nah ini teman-teman Baksonya sudah siap untuk disantap Kuahnya bening Tidak terlalu berminyak Dan baunya harum Sangat menggugah selera Sedangkan ini Kuah yang sudah dicampur dengan kecap dan sambalnya Oke sekian dulu ya teman-teman video ini Semoga video ini bermanfaat Dan apabila teman-teman berkenan Silahkan like, subscribe Dan nyalakan lonceng Untuk mendapatkan video kami selanjutnya Salam sehat dari kami Benowo Family See you